Intro Masih semangat kan belajar bahasa Jepangnya? Hari ini kita akan mempelajari bab dua bahasa Jepang Tujuan belajar bab dua ini adalah supaya bisa menunjukkan posisi jauh dekatnya suatu benda Menyatakan benda kepunyaan seseorang Dan menanyakan jawaban yang paling tepat di antara dua pertanyaan atau lebih ketika kita kebingungan Oke, kita mulai saja yang pertama ada kata tunjuk benda Kore, sore, are Kita lihat cara penggunaannya di gambar sebelumnya Jadi kalau kore digunakan ketika menunjukkan barang yang dekat dengan si pembicara Kita anggap yang baju biru ini si pembicara, yang baju ungunya ini yang lawan bicaranya ya Untuk sore digunakan ketika barangnya dekat dengan lawan bicara Are ketika barangnya jauh dari keduanya Untuk kata tunjuk kore, sore, are Setelahnya harus langsung diikuti dengan artikel wa Contohnya disini ada Masih ingat ya, kata yang ditulis sebelum wa diartikan terlebih dahulu Jadi, korewa kabang des berarti artinya ini adalah tas Sorewa jisodes berarti itu adalah kamus Arewa tokei des berarti itu adalah jam Nah, selanjutnya masih tentang kata tunjuk benda Yaitu ada Kono, Sono, dan Ano Kono, Sono, Ano ini mempunyai arti, fungsi, dan cara pakai yang sama dengan kore, sore, are Tetapi bedanya kalau kore, sore, are tadi Langsung diikuti partikel wa Sedangkan Kono, Sono, Ano Harus diikuti oleh kata benda yang dimaksud dulu Barulah pakai partikel wa Contohnya Kono kabang wa, dare no desu ka? Tas ini punya siapa? Sonopasokong wa, rimasang no desu Laptop itu punya rima Ano katawa, donata desu ka? Orang itu siapa? Jadi donata dan dare ini mempunyai arti yang sama ya Sama-sama siapa? Hanya saja donata sedikit lebih halus daripada dare Tapi untuk arti dan penggunaan sama ya Donata dan dare Lalu selanjutnya ada Sonohong wa, danisang no desu Artinya buku itu punya dani Seperti itu Jadi kalau yang Kono, Sono, Ano Harus diikuti dulu kata bendanya Baru pakai partikel wa Sedangkan Koresore, Are tadi Langsung pakai partikel wa Lalu yang ketiga ada So, Des dan So, Ja, Rimasang Yang telah dijelaskan di web 1 kemarin Des itu untuk menjelaskan Akhiran yang positif Sementara Ja, Rimasang itu untuk akhiran yang negatif So, Des digunakan ketika kita menyetujui pertanyaan yang sesuai dengan kenyataan So, Ja, Arimasang Digunakan jika kita tidak menyetujui pertanyaannya Atau pertanyaannya itu tidak sesuai dengan kenyataan Disini contohnya ada Ini kata tanya ya Tanda tanya ini tuh Pertanyaannya tuh ada Korewa, Jisou, Des, Kak Artinya Apakah Ini Kamus Kalau yang ditanyakan itu benar Kamus Maka kita jawabnya Hai, So, Des Ya, Betul Tapi kalau yang dipegang atau yang ditanyakan itu bukan Kamus Tapi adalah majalah Berarti jawabannya Iye, So, Jari, Maseng Seperti itu ya Yang keempat selanjutnya ada Kalimat K Kalimat K Yang harus Minasang ingat Kalau dirumus ditulis kalimat Berarti Minasang harus menyelesaikan satu kalimat dulu Dikatakan satu kalimat Apabila kata benda dan kata sifat itu sendiri Sudah ditutup dengan Des Atau Jari, Maseng Pola ini berfungsi untuk memberikan pertanyaan kepada lawan bicara Supaya lawan bicara bisa memilih salah satu jawaban yang benar Dari dua atau lebih pertanyaan Contohnya disini ada Karena pertanyaan Jadi kita tutup pakai K setelah Des Dan untuk jawabannya Disini kita langsung to the point aja ke jawaban yang benar Misalkan yang ditanyakan itu adalah Pinsil jawabannya Kita langsung aja jawabannya Enpizu Des Jadi kan zaman sekarang kan Kalau pinsil sama pulpen itu udah hampir mirip ya Kalau dulu mah memang Kalau pinsil itu dari kayu Pulpen itu dari plastik Tapi sekarang mah kan udah sama Jadi Ketika kita bingung Itu tuh pulpen apa pinsil sih Nah Pertanyaannya tuh pakai ini Korewa Enpizu Deska Borupen Deska Enpizu Des Jadi jawabannya langsung to the point ke jawaban yang benarnya aja Yang nomor dua contohnya ada Sorewa Kyu Deska Roku Deska Apakah itu sembilan Atau enam Jawabannya Kyu Des Jawabannya sembilan Seperti itu Jadi kita langsung to the point aja Selanjutnya Next Di pola kelima ya Ada Kata benda Satu Partikel no Kata benda Dua Di bab ini Fungsi partikel no itu Untuk Menjelaskan benda Kepunyaan siapa Dan Menjelaskan Tentang kata benda dua Oleh kata benda satu Untuk no yang kepunyaan Atau kepemilikan Ini yang ditulis duluan itu Orang yang punyanya ya Baru setelah itu Barangnya apa Jadi jangan kebalik Contoh Disini ada contoh no yang kepemilikan dulu Buku punya saya Ini adalah Buku punya saya Jadi kalau di bahasa jepangnya dulu mah Sayanya dulu Baru bukunya yang ditulis Yang punyanya dulu Baru barangnya Gitu ya Riri sang no Sapu pen siru desh Ririnya dulu yang ditulis Baru sapu pen sirunya Ria sang no Techo desh Ria dulu baru Techo nya Ria sang no Techo desh Selanjutnya Ada no yang Tentang Tentang No yang tentang ini Contohnya seperti ini Kore wa jidousa no zashi desh Ini adalah Majalah Tentang mobil Sore wa kompyuta no hong desh Itu adalah buku tentang komputer Are wa nihongo no hong desh Itu adalah buku tentang bahasa jepang Jadi maksudnya Yang tentang ini Kan kalau majalah itu ada banyak ya Ada majalah wanita Ada majalah mobil Ada majalah bisnis mungkin ya Ada juga majalah sport Dan yang lainnya Nah disitu kita pengen nanya Itu majalah apa sih Nah gitu Baru dijawab Kore wa jidousa no zashi desh Buku juga kan ada banyak ya Ada buku pelajaran matematika Bahasa inggris Bahasa jepang Pelajaran komputer Nah ketika kita nanya Itu buku apa Kita jawabnya pakai ini Sore wa kompyuta no hong desh Kalau itu buku komputer Tapi kalau itu buku bahasa jepang Berarti Sore wa nihongo no hong desh Selanjutnya Ada Yang terakhir ya Ada so deska So deska itu Meskipun di akhirnya ada partikel k Tapi ini bukan pertanyaan ya Minasang So deska ini artinya Begitu ya Fungsinya untuk mengikuti Pembicaraan Atau menyetujui jawaban Lawan bicara Contohnya Konosukue wa Anata no desh ka Iye Chiga imas Ririsang no desh So desh ka Udah kayak gitu aja Jadi Meja ini punya kamu Meja ini punya kamu ya Bukan Itu punyanya Riri Oh begitu Udah gitu aja Lalu yang kedua Contohnya ada So re wa nihongo no hong desh ka Iye So jarimaseng Kore wa eigo no hong desh So desh ka Udah Jadi so desh ka itu Cuman buat kita ngikutin Pembicaraan Lawan bicara aja Atau menyetujui jawaban Lawan bicara aja Gitu ya Oke Minasang Pembelajaran bab dua Telah selesai Selamat belajar Dan semoga bermanfaat Ya Arigato gozaimasu Pembelajaran bab dua Pembelajaran bab dua Pembelajaran bab dua Terima kasih.